Mirsa jelang pergantian tahun, ajang Denpasar Festival kembali digelar, yang kali ini mengusung tema jentera kebahagiaan. Dipusatkan di kawasan catur muka Denpasar, pembukaan Denpasar Festival 2019 ditandai dengan pemukulan drum jigu oleh wali kota Denpasar Sabtu sore. Diawali dengan penampilan apik dari seniman negara sahabat Vietnam dan kolaborasi dari gabungan Sanggar Jigu dan Yuga Nada, UKM Brahma Raghita, dan Regina ITB Stikom Bali yang mengambil judul Symphony of Happiness, menisi inaugurasi pembukaan Denpasar Festival ke-12 di kawasan catur Muka Denpasar. Melangkah tema jentera kebahagiaan dengan menyuarakan Happiness is our responsibility, event tahunan yang dibelar jelang akhir tahun ini dibuka wali kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang ditandai dengan pemukulan drum jigu. Sebagai wadah para pelaku UMKM serta generasi muda berkreasi di bidang seni dan budaya, melalui ajang ini diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi orangnya sekaligus ajang penguatan Sister City. Hal ini terlihat dari partisipasi sejumlah delegasi negara sahabat seperti Jepang, Malaysia, dan Vietnam. Peran serta terutama dari Sister City itu sendiri, dari Vietnam, dan juga dari Mosel Bay, dan juga dari Jepang, terutama ya mereka ikut di kegiatan, ada yang di kegiatan run, ada yang di kegiatan pameran juga. Mereka sangat tertarik untuk merajut kerjasama ini ke depan mulai dari festival-festival. Denpasar Festival tahun ini menghadirkan 100 stand kuliner, 6 stand partisipasi Bank Indonesia, 23 stand wiraus saham muda, dan 20 stand flora yang digelar hingga malam pergantian tahun atau 31 Desember 2019. Dari Denpasar, Indira Ari Ainews melaporkan.